Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini, kita akan latihan pinggul yang lebih fokus kepada hip mobility. Kita langsung mulai ya. Duduk dengan diamond position, jadi lutut terbuka lebar, telapak kaki saling berdekatan, lalu tegakkan punggung, tulang belakang terasa seperti tinggi ke arah langit-langit. Tarik nafas, inhale. Hal, rasakan kalian duduk di atas sitting bone. Gerakan sedikit ke kiri dan ke kanan. Inhale. Exhale. Inhale. Sewaktu exhale, bawa badan kalian sedikit ke depan. Rasakan tulang punggung belakang kalian tetap tegak. Usahakan supaya kepala kalian tidak jatuh seperti ini ke depan, tapi tetap inline dengan tulang belakang. Tarik nafas, inhale. Exhale. Sewaktu kalian maju ke depan, coba tekan sedikit lagi lutut ke arah lantai, sehingga hip sekalian lebih terbuka lagi. Inhale. 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 hip sebagian dalam, di sebelah sini. Usahakan tulang ekor, tulang duduk kalian tidak terangkat ketika badan maju ke depan. Satu kali terakhir. Selanjutnya, duduk di mermaid position. Saya akan mulai dari posisi ini. Kaki kiri saya ada di depan, kaki kanan ada di belakang. Pegang tulang kering dari kaki yang ada di belakang. Lalu kita akan melakukan sedikit oblique stretch. Inhale. 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 Rasakan dada kalian dibuka. Inhale. 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 Sisi kiri memanjang. Inhale. �에 extensions Terakhir lagi. Inhale. 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 o Sekarang, kita akan berganti sisi. Sekarang, sisi kanan saya yang memanjang, kaki kiri saya yang ada di belakang. Perhatikan bahu yang di sebelah bawah dari tangan yang memegang tulang kering, bahunya tidak mendekati telinga, tapi tetap turunkan jauh dari telinga. Sekarang, kita akan kembali ke posisi mermaid yang awal. Saya kembali ke posisi mermaid yang awal, kalian boleh tetap di posisi semula. Kita akan berpindah dari posisi mermaid, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Putar, sekarang, kaki kanan saya di depan, kaki kiri saya di belakang. Rasakan gerakan dari hips, joint. Tetap rasakan sitting bone atau tulang duduk kalian ada di matras. Find your sitting bone. Atur posisi, cari sitting bone-nya lagi. Kita lakukan dua kali lagi setiap sisi. Usahakan tulang punggung kalian tetap tegak. Kalian boleh gunakan tangan untuk membantu. Satu kali lagi. Satu kali terakhir. Betulkan lagi posisi mermaid-nya. Cari lagi tulang duduk kalian. Sekarang, silangkan kaki yang tadinya di belakang. Kita akan sedikit melakukan glute stretch. Satu nafas lagi. Ganti kaki. Kaki kiri saya di atas. Ambil lutut dengan tangan kanan, lalu putar ke kiri. Usahakan tulang punggung tetap tegak. Jauhkan pundak dari telinga. Oke. Sekarang, duduk di sitting bone kalian. Kelapa kaki di atas matras. Tekuk lutut. Kita akan bernapas sebentar. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Mulai aktifkan abdominus. Kita akan mengaktifkan abdominus dulu. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Sekarang, buka kaki kalian selebar matras. Posisi spine stretch. Flex kakinya. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Aktifkan abdominus. Jangan jatuhkan kepala. Kepala tetap tegak. Satu garis lurus dengan spine. Tilt sedikit ke depan. Rasakan stretch di hamstring. Inhale. Exhale. Duduk tegak lagi. Exhale. Tilt sedikit ke depan. Rasakan bahwa leher atau kepala kalian satu garis dengan tulang belakang. Sekarang, dari sini. Tarik nafas. Tetap round back. Kita akan bawah. Turun ke chest lift. Rasakan seperti hips bagian atas kalian terbuka. Aktifkan hamstring. Inhale. Exhale. Baru duduk tegak. Round back. Abdominal sangat aktif. Hamstring aktif. Rasakan hips atas kalian terbuka. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale. Exhale. Tekan heels di atas matras. Satu kali terakhir. Sampai jumpa. Sekarang, kita akan ke supine position atau berbaring. Tarik kaki mendekati bokong. Kita akan melakukan leg lift. Tarik nafas, inhale. Exhale. Saya mulai dengan kaki kiri. Inhale, rasakan bergerak dari hips, joint. Exhale. Tiga kali lagi. Sekarang, kita bawa turun. Tap down. Buka external rotation dari hips. Sehingga lutut mengarah keluar. Angkat. Kembalikan ke tengah. Rasakan bokong kanan yang ada di atas matras tetap menempel di atas matras. Satu kali terakhir. Sekarang, kita akan lakukan sebaliknya. Reverse. Inhale. Tiga lagi. Inertai-nya juga aktif. Sehingga kaki kanan tidak mau jatuh keluar. Turunkan kaki kiri. Kita akan ganti kaki kanan. Inhale. Exhale. Inhale. Down. Tap. Exhale. Angkat. Dua lagi. Down tap. External rotation. Naik. Tutup ke tengah. Down tap. External rotation. Perhatikan waktu kalian menarik kaki naik. Usahakan tidak lebih dalam dari hips. Sehingga hamstring kalian terus kerja. Dua kali lagi. Sekarang kita reverse. Reverse. Dua lagi. Pertahankan abdominal sekalian aktif. Turunkan kaki kanan. Bawa tumit sedikit lebih dekat. Setup untuk pelvic curl. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Aktifkan lower belly. Tarik masuk tailbone kalian. Rasakan lower back ada di atas matras. Perlahan-lahan. Bawa naik hips. Mid back. Upper back. Hamstring dan glute semakin aktif. Pertahankan ribcage kalian di dalam. Dorong hamstring dan glute ke atas. Supaya hips kalian bagian atas lebih terbuka. Dua kali terakhir. Tetap di atas. Hipsnya. Dorong sedikit lagi ke atas. Sekarang jatuhkan hips yang sebelah kiri. Perhatikan. Usahakan nis kalian tetap sejajar kanan dan kiri. Aktifkan glute. Dorong lagi ke atas. Satu kali terakhir di setiap sisi. Buka lutut kalian sedikit lebih lebar dari hips. Buka tangan ke T position. Lalu jatuhkan kedua lutut ke kiri. Usahakan ribcage tetap ada di tengah-tengah. Exhala. 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 Ke sebelah kanan. Panjangkan sisi kiri. Ribcage tetap ada di tengah. Exhala. 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 Panjangkan sisi kanan. Ribcage tetap masuk. Exhala. 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 Dua kali lagi setiap sisi. Exhala. Exhala. Berbaring menyamping Menghadap ke arah saya Tekuk kedua kaki Ada natural curve di bagian bawah Pertahankan natural curve-nya Luruskan kaki yang atas Flex Bawa ke depan Tarik ke belakang Rasakan bokong dan hamstrings Waktu kalian menarik ke belakang Exhale Inhale Pertahankan ketinggian kaki Jangan sampai jatuh Jangan sampai jadi lebih rendah Atau lebih tinggi Dua kali lagi Kembalikan ke tengah Luruskan kedua kaki Lalu external rotation dari hips kalian Sehingga heels kalian bertemu Angkat kaki yang atas Untuk melatih pinggul Diperlukan inner thigh Yang aktif dan kuat Dua lagi Entahkan kedua kaki di bawah Tekuk kaki yang atas Tumit kalian menghadap Agak ke dalam Dan jari kaki menghadap ke luar Kalian boleh pegang di sini Flex kaki yang bawah Lalu angkat Lalu angkat Pertahankan natural curve yang ada di bawah Tiga lagi Sekarang kita akan ganti sisi Kita mulai dengan hip flexion dan hip extension Tekuk dulu kedua kaki Natural curve ada di bagian bawah Luruskan kaki yang atas Flex Tiga lagi Tiga lagi Kembalikan ke tengah Luruskan kedua kaki Kedua kaki terangkat dari matras Axel rotation Sehingga heels kalian bertemu Tiga lagi Satu kali terakhir Turunkan kedua kaki Tekuk kaki yang di atas Heels menghadap lebih ke dalam Toes ke arah luar Flex kaki yang di bawah Inhale Exhale Empat kali lagi Dua lagi Sekarang Duduk di Sitting bone kalian Letakkan tangan sedikit di belakang pundak Tekuk lututnya Jari tangan menghadap keluar Sehingga Bayangkan bahwa pundak kalian Juga agak sedikit Menghadap keluar Busungkan dada Rasakan Bagian belakang kalian Punggung kalian tegak Sekarang aktifkan hamstring Dan aktifkan glutes Angkat naik ke atas Rasakan hamstring dan glutes Ketika turun Pundak tetap jauh dari telinga Tiga kali lagi Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya di MET hari ini Terima kasih sudah berikutnya Di где lagi Terima kasih.